Intro Oke teman-teman Ini baru di kebun Jogja Anggur 3 Ini kebun kita desain untuk skala profesional pembuahan ya teman-teman Jadi nanti kita akan maksimalkan untuk pembuahan buah anggur disini Jadi karena banyaknya stok buah yang sangat kekurangan Jadi sangat kekurangan sekali stok buah Jadi kita membuat kebun baru disini Membuat kebun baru disini Untuk mencukupi kebutuhan para tamu-tamu yang datang ke Jogja Anggur Terutama yang mencari buah untuk petik timbang Jadi kita memperluas disini Ini progres hari ini sudah tertanam ya Dia sudah tertanam pohon-pohonnya Ini ada beberapa jenis baru Jadi ada yang jenis yang sudah sering familiar juga Yang kita maksimalkan untuk pembuahan Tapi kita juga mendatangkan jenis baru lagi Nanti biar bisa untuk review ke depannya Ini seperti ini Ini sistem trales tapi semi parah-parah Jadi nanti Batang tersirnya akan naik kesini Jadi di atas ini Nanti untuk pembuahnya enak sekali ini teman-teman Jadi nanti kita bisa potong pendek Bisa potong pendek Nanti untuk pembuahan berikutnya Bisa agak panjang Terus panjang Terus nanti bisa dipendekkan lagi Jadi kita sudah desain dulu dari awal Nanti biar ketika pembuahan kita tidak bingung Dalam proses pruningnya Untuk yang di sebelah kiri itu nanti parah-parah Tapi yang di sini Trales tapi semi parah-parah Karena nanti Tetap di atas Biar nanti buat selfie-selfie juga Buahnya bisa bergerandul di sini Jadi Enak sekali untuk dilihat Nah ini untuk bibitnya teman-teman Ada yang sudah tertanam import Tapi ada juga yang Rustoknya ini Redmaster ya Redmaster ada Isabella juga di situ Nanti kita akan sambung Beberapa jenis di sini Jadi Nanti kita akan pilih yang Dalam skala pembuahan nanti enak Dan buahnya besar Jadi Untuk Kualitas timbangnya nanti juga akan berat Untuk jenis baru ada Berbagai macam Saya tanam 10 jenis baru Di antaranya ada Centurion Campbell Ada Maria Ada Banyak lagi lah Masih susah disebutkan jenisnya Karena dari bahasa Ukraina Jadi kita tanam jenis baru juga Dan jenis yang sudah familiar juga kita tanam Ini untuk Isabella nanti itu Kita pakai untuk Rustok Andri 53 Jadi buahnya besar dan berat nanti ketika kita petik timbang nanti buahnya berat-berat Sesuai yang di kebun yang sebelumnya yang dimana buahnya memang enak sekali untuk dikonsumsi Jadi kita sudah review berbagai jenis Jadi nanti kita seleksi untuk tertanam disini Nah ini tuh kebun disini Kita carualkan untuk tahun depan Sudah ada yang bisa dipanen ya teman-teman Jadi kita buat cepat aja Tinggal beberapa bulan lagi Walaupun kecil seperti ini Kalau perawatannya baik Pembuahnya juga akan cepat Jadi nanti teman-teman yang ke Jogja bisa main ke kebun Jogja Anggur Disini kita berusaha semaksimal mungkin untuk perawatan kebun dengan standar profesional Biar bisa berbuah dengan bagus dan memperoleh buah yang banyak Jadi nanti bisa untuk belajar bersama pastinya Ini untuk kondisi per hari ini ya Teman-teman yang mau dibuatkan kebun seperti ini juga bisa kami bantu Tim dari Jogja Anggur juga bisa bantu membuatkan Nanti tinggal request saja keinginan seperti apa Kita bisa bantu Jadi bisa hubungi nomor di bawah ini Jadi kita juga bisa bantu untuk pendampingan perawatan sampai berbuah juga ya Kita berbagi ilmu untuk semua teman-teman yang kiranya Masih pemula biar bisa membuahkan anggur dengan bagus Nanti kita akan update lagi untuk pertumbuhannya dan pemupukannya Jadi ini baru penyiraman dan perawatan pertama Jadi belum kita fokuskan untuk tumbuh kembangannya Jadi baru adaptasi ditanam Jadi nanti kita akan update lagi untuk kedepannya Terima kasih Salam sehat selalu Salam Jogja Anggur Salam Jogja Anggur